Dugaan penghutan liar yang menyasar penerima bansos mengemuka ketika sebuah tangkapan layar pembicaraan dan foto viral di media sosial. Warga yang mengaku menjadi korban pungli tinggal di Kelurahan Jelambar, Kecamatan Glogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tangkapan layar pembicaraan dan foto yang mengungkap kasus pungli yang menyasar penerima bantuan sosial menjadi viral di media sosial. Warga yang mengaku menjadi korban pungli tinggal di RT10 RW4 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Glogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kasus terungkap berawal dari tulisan salah satu pengikut Nora Alexandra, istri Jering, yang kemudian menyebar luaskan keluhan sejumlah penerima bansos yang harus membayar Rp50.000 pada pengurus lingkungan. Bila tidak membayar, maka bansos akan batal diberikan. Namun kabar ini dibantah pengelola bansos Kelurahan Jelambar. Untuk menerima bansos pengurutan Rp50.000 dari pihak kami belum pernah ada laporan seperti itu dari warga. Sama sekali belum pernah ada. Jadi itu sih, kayaknya sih nggak ada sih yang seperti itu. Bahkan Ketua RW setempat menyebut polemik ini muncul karena ada permasalahan pribadi antara Ketua RT dengan salah satu warga. Tidak benar lah kalau ini dipinta Rp50.000 dengan pengurus RT-nya. Mungkin ini hanya kesentimen dia lah antara pengurus dengan warga dia. Total ada 483 warga RW4 yang berhak mendapat bantuan sosial dari Presiden. 158 diantaranya juga telah menerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta. Namun masih ada beberapa paket bansos yang belum dibagikan lantaran warga yang terdaftar tidak berada di rumah. Mahardika Prakasa Satya Jakarta